Halo sobat anggur, pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu buah anggur yang terkena powder milde atau embun tepung ya jadi karakteristiknya embun tepung itu seperti ini pada bagian permukaan buah beri dia terdapat seperti tepung yang menempel ya ini pada permukaan terlihat ya teman-teman kita zoom, nah seperti ini nah seperti ini ya teman-teman nah ini kalau diusap kita usap, ini kan saya usap tadi hilang nah ini kita usap ya, ini ada tepungnya kita usap nah bisa bersih teman-teman nah saat ia berkembang biak atau menyebar itu dengan cara ia nganu teman-teman terkena bawa angin, terbawa angin ini tepungnya seperti ini ya terbawa angin dia akan menempel pada bagian yang lain baik daun, batang muda maupun buah beri yang masih hijau seperti ini ini cara dia langsung banyak dengan dia dengan sarana angin ya dia bisa menyebar kemana-mana ini ini teman-teman kalau kita usap dia juga akan hilang ini nah sebaiknya pengobatannya yaitu dengan semprot fungisida ini bukan penyakit serangga ya tapi ini fungis jamur ya ini fit fungis jamur pengatasannya dengan fungisida nah fungisida mereknya banyak teman-teman saya memakai biasanya Amistartop ini yang sistemik ada juga yang kontak macam-macam ya mereknya sebaiknya dalam penyemprotan kita memakai tiga jenis jangan satu merek ya teman-teman ada sistemik dan kontak merek banyak Amistartop Ridomil merek-merek lain juga banyak nah ini sebenarnya menarangnya beda dengan ini teman-teman ini dia yang bersih ini tanpa jamur ya bersih seperti ini glowing nah ini glowing ini yang terkena ambun tepung atau jamur nah ini juga berbeda teman-teman ini glowing ya dia ini sudah waktunya panen matang ini sudah waktunya dia matang untuk dipetik glowing tanpa jamur teman-teman nah perlu diwaspadai ya teman-teman nah ini juga ada yang hampir terkena sebaiknya kita langsung semprot saja biar tidak terjadinya membung tepung atau powder milde ini nah seperti ini untuk merek fungi banyak ya antra, korridom, milamistartop, skor dan lain-lain baik pupuk maupun cair ada sistemik dan kontak nanti untuk sistemik dan kontak ada pembahasan saya di lain saya anu ya vlog nanti kita bahas selanjutnya yang ini kita tunjukkan dulu bagaimana sih jamur tepung itu terjadi atau bentuknya seperti apa nah bentuknya seperti ini teman-teman jadi dia menyebar dengan adanya angin sudah ada semua bagian ya jadi membung tepung itu menyerang pada bagian yang masih hijau baik batang hijau daun hijau dan buah beri yang masih hijau seperti ini ini kalau tidak teratasi nantinya bisa full ya nah ini batangnya juga terkena batangnya terkena pun ini seperti ini penampakannya nah ini batang hijau juga terkena teman-teman nah ini dia terkena ini kita hilangkan sebagai contoh nah ini batang hijau ini harus kita semprot ini tangkainya juga sampai bapak dia bagian buah ini daun juga terkena ini karena ini di pinggir jalan ya teman-teman ini di pinggir jalan seperti ini kemarin tidak terkena semprot bungi nah ini tepung-tepungnya seperti ini teman-teman dia buluk seperti ini ini sudah parah ini digosok bisa hilang tetapi kan dia kalau tidak diobatin juga nanti yang masih tersisa seperti ini dia akan menyebar ke yang masih hijau teman-teman karena dia penyebarannya dengan angin dibantu dengan angin dia akan terbang menempel pada bagian yang lain gitu nah ini juga dia akan terkena ini akan terkena ini putih-putih seperti ini nanti akan menyebar menempel pada bagian anggur yang lain makanya kita perlu obat yaitu fungisida ya jangan ini teksisida tapi fungi karena ini jamur obatnya yaitu yang khusus untuk jamur yaitu fungisida bukan insect gitu ya bukan pesti nah seperti itu teman-teman nah ini pada bagian di pinggir jalan saya pada kena ini putih-putih yang kalau ini masih bersih yang putih seperti ini nah masih bersih ini yang terkena dia seperti ini ini masih bersih juga ini yang terkena ini contoh yang dia masih bersih nah untuk perbandingan seperti ini ya ini mengkilat ini ada seperti tepungnya pada bagian atas nah kita usahkan dia menjadi seperti ini lagi kembali bukan terutupi oleh tepung-tepung nah ini tak usah pika akan kembali seperti ini nah gitu ya sobat angkur untuk perhatikan berarti kalau dia terkena seperti ini ini adalah penyakit jamur atau powder milde atau embun tepung jadinya kita memerlukan fungisida kalau dia sudah glowing seperti ini tidak usah semprot karena ini untuk dikonsumsi kita langsung idinya ya kita menghindari semprot pada saat kita akan memakannya ini juga ini tidak usah disemprot lagi dia saat mau matang sampai kita akan makan kita tidak usah semprot tapi untuk dari beri yang seperti ini kita harus wajib semprot teman-teman nah seperti ini wajib kita semprot dari kecil tadi kebesar seperti ini dan yang parah apalagi seperti ini kita harus obati dulu ya sekian untuk dulu ya teman-teman nanti like lanjut video selanjutnya ikuti terus channel saya update untuk penyakit mengatasi dan cara untuk merawat anggur teman-teman semuanya selamat menikmati terima kasih